Kalau cup yang terlalu besar, mungkin kita bisa akali agak menekan yang ini Agak menekan di bagian belakangnya Pas nyablon agak tekan sikit kan Supaya dia tetap pas cetakan nyablonnya ini Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin ini sering terjadi pada kita ya, selaku para penyablon Apalagi kalau kekurangan molding ya, tentunya molding ini Yang paling sering terjadi Karena ada kadang konsumen yang dianya Kita fokuskan dulu ya Karena ada konsumen yang kadang dia minta Ukuran cup yang itu yang kita moldingnya gak ada Sebagai contoh misalkan lah, kayak ini 12 os oval Kita gak ada moldingnya misalkan Jadi hasilnya itu kurang maksimal Kenapa? Karena yang kita pakai itu Yang ada misalkan moldingnya itu molding 22 os Molding 16 os 16 os oval adanya Kita pakai kesini 12 os oval Jadi dia Kegedean cupnya daripada moldingnya Kalau kegedean cupnya Ya hasilnya Gak maksimal dia Dalam artian ya Kadang gampang kali bleber Gampang kali blebernya namanya Ini ya namanya Moldingnya itu gak cocok sama Cupnya Otomatis kan Kita molding itu mereng-mereng ya Karena tekanan gitu ya Kalau pernah nyabulnya pasti mengalami ya Karena tekanan rakal itu Akhirnya mereng Yang harusnya ini rata Ini kan ada Bagian belakang Samblonan bagian belakang Harusnya rata ya Ditengok itu datar ya Datar rata Ini kadang Yang bagian belakangnya Sini agak naik ke atas Desainnya Naik ke atas Akhirnya mereng gini Nah itu kan udah mengurangi Nilai Jualnya gitu Udah mengurangi Keindahannya Udah mengurangi estetikanya Karena apa? Karena mereka ini Beli Order sama kita Nyabulan kan lengkap ini Bukan sekedar untuk Menempelkan lugu mereka aja gitu Yang mereka beli itu Keindahannya Wah Ngomong keindahannya Yang mereka beli itu Estetikanya Yang mereka beli itu Instagramable Karena orang namanya Order itu Mereka pasti Pengennya bagus Kemudian bisa mereka foto Bisa mereka Share ke berbagai media sosial Ternyata Kita nyabul Kacakadut Amburadul Alhasilnya Untuk apa Mereka nyabulan Ke kita lagi Dan pasti orang itu Kabur lah Ya kan Jadi sebisa mungkin Ya Beli molding Yang sesuai dengan Ukuran cupnya Kalau bisa Kalau Nggak punya Kita ya Nggak Nggak usah Ngeyel gitu kan Tetep Ada orang Order yang Kita nggak punya Moldingnya Tetep kita gas Alhasil Besok dia Nggak Molder lagi Jadi Bagus Ya Kalau Misalkan Mereka Nggak ada Kita Nggak ada Moldingnya Kalau Mereka Ada lagi Nanyain Ada lagi Nanyain Ada lagi Nanyain Barulah Kita pesen Moldingnya Karena Molding kayak gini Memang Harganya Mahal juga Kalau harganya Cuma 50.000 100.000 Yaudah Gas Terus aja Beli Cuman harganya 200.000 Molding kayak gini Molding kayak gini Bahan Nilon Bahan yang keras Dan dia Sangat Sangat Stabil Berbeda Sama bahan Yang kayu Ada Bahan yang kayu Dia Kurang stabil Karena kita Pengen Yang stabil Kalau yang Bagusnya Yang stabil Jadi kita Settingnya Pun gampang Setting Ke mesinnya Mesin sablonnya Udah gitu pun Hasilnya itu pun Memang benar-benar Presisi Gak gampang Melebir nantinya Itu kendala juga Kadang Kalau gak Center Kalau gak Ini ya Kalau gak Stabil Perputaran Moldingnya Nah itu Gampang kali nanti Melebir Jadi itu Biasanya ya Kendala-kendala Para penyambung Pemula Karena Memakai Molding Yang gak Sesuai Dengan Ukuran Cup Memang Bisa Diakali Kadang Kalau Cup Yang terlalu Besar Mungkin Kita bisa Akali Agak Menekan Yang Ini Agak Menekan Di bagian Apa Ini Belakangnya Pas Pas Nyablon Agak Tekan Sikit Supaya Dia Tetap Apa Tetap Pas Cetaan Nyablonnya Cuma Diakali Kayak gitu Kadang kita Tetap Masih Beliber Memang Kadang Berhasil Cuma Ya Gitulah Kadang Kadang Memang Karena Memang Enggak Pas Sama Mouldingnya Jadi Resiko Blebernya Itu Tinggi Jadi Kita Banyak Menghabiskan Cup Cup Kalau Disa Belum Gini Kan Gak Mungkin Kita Mau Apakan Lagi Kalau Disa Belum Gini Sudah Gak Bisa Dipakai Lagi Kalau Misalkan Salah Mau Dibersihkan Pun Habiskan Waktu Ya Paling Gak Resikonya Satu Roll Disediakan Untuk Bagian Salah Salah Oke Mungkin Hanya Itu Seri Seri Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Sekalian Ya Paling Gak Bisa Menambah Ilmu Gitu Ya Ilmu Pun Yang Gak Juga Sebenarnya Memberikan Informasi Aja Informasi Untuk Teman Teman Sekalian Kenapa Kok Yang Belum Kalian Beliber Juga Moulding Nya Kegedean Atau Moulding Kecilan Kecil Moulding Kegedean Nekap Semoga Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Kecil 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 Terima kasih.